Halo guys, selamat datang kembali di Munix Channel Studio Kali ini aku ada keraci poppin cooking Wow Kali ini aku mau bikin versi sushi Banyak banget macemnya Disini ada tuna sushi, ada ikan salmon sushi telur sushi dan lain-lain Tuh, banyak banget Dan disini semua bahasa Jepang Tapi tenang aja, aku bakal bahas satu-satu Supaya kalian ngerti bikinnya nih Gampang kok, cuma lihat di gambarnya aja juga bisa Let's open Ini kemasan dalamnya, ini buat piringnya Jadi harus hati-hati guntingnya guys Ikutin garisnya Lalu siapkan air minum Kita keluarkan Isinya banyak banget Ada sepatula Ada pipet Ada permen Dan serbuk-serbuknya banyak banget Wow Let's start Oh iya ada cetakannya juga Nah, poppin cooking kali ini beda sama versi video-video aku sebelumnya Disini tuh, airnya gak pakai takaran gitu guys Tapi langsung Lihat di cetakannya ada garis air gitu Tuh, batas air Jadi gak perlu pakai sendok takar lagi Lebih gampang kan Nah, pertama kita akan membuat nasinya Ini serbuk yang warna biru Kita masukkan ke nomor satu Isi pakai air Pakai pipet Cara pakai pipet itu Ditekan Lalu dilepaskan di dalam air Jadi airnya ke bawah ke dalam pipet Lalu isi sampai garisnya ya Masukkan serbuknya Lalu aduk rata Sampai jadi adonan nasi Mirip banget kan Next, kita akan membuat telur dan ikan tunanya Disini nih Menggunakan serbuk warna kuning dan pink Isi airnya sampai batas garisnya ya Lalu masukkan serbuk warna kuning di sebelah kiri Aduk rata Lalu dirapihin Yang sebelah kanan serbuk bungkus pink Masukkan lagi Dan diaduk rata ya guys Nah, selesai Biarkan membeku Next Kita akan membuat norinya Nah, norinya pakai permen ini Ini kayak permen sugus gitu deh Tuh Mirip ya Wanginya wangi buah gitu Wow Dipipihkan disini ya Jadi bikin kayak lembaran nori gitu guys Nah, bisa pakai spatula juga Buat rapihin Next, kita bikin telur salmonnya yuk Di bagian cetakan A dan B Serbuknya warna hijau dan orange Lalu isi air sesuai batas garisnya ya guys Jangan kelebihan dan jangan kekurangan juga Benar-benar harus pas Serbuk hijaunya Masukkan di bagian A Lalu diaduk rata Serbuk warna orange di bagian B Lalu diaduk rata Siap deh Bikin boba Siapkan pipetnya Kita akan membuat telur salmon Kita sedot yang warna orange Lalu kita teteskan di bagian biru Wow Seru banget kan Satisfying banget nih Bener-bener langsung jadi bulet-bulet gitu guys Membeku langsung Wow Hebat ya Mirip banget kan Nah sekarang kita siapkan semua sushi nya Pertama-tama kita buat nasi dulu Dicetak sesuai ukurannya ya guys Tuh nasinya benar-benar mirip juga sih ini Dan cuwi Tuh ukurannya udah pas ya guys Terus di kotak-kotak gitu Persegi panjang Nah kita ambil nori nya Lalu kita lilitkan Wow Jadi sushi nori gitu ya Lalu atasnya diberi telur salmon Oh my god Ini bener-bener satisfying Dan mirip banget Wow Tuh Next aku mau bikin sushi lainnya juga Siapkan dulu nasi-nasinya ya Nah ini udah aku bagi dua Biar gak terlalu panjang Kita ambil Lalu dibalikan Tuh Teksturnya mirip banget tamago ya Terus simpen di atasnya Wah Sumpah ini benar-benar lucu banget Mirip banget guys Sekarang ikan tunanya Lalu dibalik Wah Mirip banget Teksturnya juga mirip guys Yang beda cuman Baunya beda Ini dari permen guys Kita potong-potong Sesuai di gambar Jangan lupa Eh ada satu tahap lagi nih Kita bikin sausnya Makan apa dulu ya Gak tega banget makannya nih Ini dia Susi ikan tuna Celup ke saus dulu Mari kita makan Ini benar-benar rasa buah gitu guys Dan gak asem tuh Benan Biasanya Yang rasa buah gini suka asem Enak banget ini Next yang ada telur salmonnya nih Yang ini ada cuy-cuy Kayak sugus gitu guys Dan agak asem sih Kalau yang ini Tapi enak seger gitu Next Yang tamago Hmm ini enak juga guys Sama kayak yang sebelumnya Selesai juga video kali ini Semoga kalian suka dan terhibur Jangan lupa di support terus Nonton dan subscribe Sebentar lagi Komik bakal diumumkan Good luck Thank you for watching Bye Bye